Intro Dari pantauan Diamond TV pada hari Jumat 11 Januari 2019 Tampak sepanduk bertuliskan dalam rangka hari bakti imigrasi ke-69 Kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang mengadakan layanan paspor simpatik Pada tanggal 5, 12 hingga 19 Januari 2019 Untuk persyaratannya, masyarakat bisa langsung datang ke kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang Tanpa harus melakukan pendaftaran online Hanya membawa berkas paspor seperti paspor, fotokopi KTP, fotokopi KK, serta fotokopi akte kelahiran Gunawan Kuntoro, Kepala Seksi Teknologi Imigrasi dan Komunikasi Keimigrasian mengatakan Layanan paspor simpatik dibuka pada tanggal 5, 12 dan 19 Januari 2019 Dalam rangka hari bakti imigrasi ke-69 Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau